Meroketnya harga bahan pokok di Kabupaten Pacitan jelang Ramadan tahun ini direspon oleh Bupati Pacitan Indra Tanur Bayu Aji Hal tersebut disampaikan pada Rabu Siang Menurut Bupati Aji, meroketnya harga bahan pokok menjelang Ramadan ini adalah suatu kewajaran karena setiap tahunnya yang selalu terjadi Namun demikian pihaknya tak akan tinggal diam dalam menyikapi kondisi tersebut Meski harga bahan pokok terus peroket, pemerintah daerah bakal memastikan tidak ada kelangkaan pangan di masyarakat selama Ramadan Tak terkecuali ketersediaan minyak goreng Terkait dengan kenaikan harga, pihaknya tak memungkiri karena selain di Pacitan, kondisi kenaikan harga bahan pokok jelang Ramadan juga terjadi di kota-kota besar Ya tentu kami akan mengecek ke pasar-pasar Di pasar-pasar besar yang kita punyai Harapannya memang kalaupun ada kenaikan tidak terlalu tinggi lah Dan yang paling penting tidak ada kelangkaan Untuk ini semua kerja bareng Jadi tidak hanya kami ya di pemerintah daerah Saya yakin pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga menyoroti hal ini Karena Alhamdulillah di lain sisi pemerintah pusat juga sudah memperlakukan atau membolehkan mudik bagi saudara-saudara kita yang merantau dengan catatan sudah vaksin Sebagai informasi sudah hampir dua pekan terakhir harga bahan pokok di pasaran terus meroket Kenaikan harga diantaranya terjadi pada komoditi daging sapi, daging ayam serta kebutuhan bumbu dapur Selain itu disamping harga minyak goreng yang masih mahal Kini disusul dengan kenaikan harga gula pasir yang sudah mulai melambung Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok ini diprediksi akan terus mengalami peningkatan hingga mendekati lebaran mendatang Edwin Aji, JTV Pacitan